selamat menikmati bagaimana meyakini bagaimana meyakini dengan melihat Allah bagaimana yakinnya Allah itu melihat jawaban jawabnya yaitu bahwasannya kita meyakini bahwasannya Allah Allah disifatkan dengan basar melihat dengan segala sesuatu itu maha melihat yubesiru atam hatta namlata sawda'a fil lailati zalmai wa asgara min zalika sehingga Allah dapat melihat semut yang berwarna hitam di malam yang gelap pekat dan sangat kecil dari demikian itu malam coba nih malam kagak ada lampu malam jangan sampai jam satu isya aja waktu isya malam kagak ada lampu gimana tuh gelap semut kecil di atas batu yang hitam kecil di malam hari yang gelap atau bukan di atas batu semut yang kecil di malam yang gelap yang sangat kecil ya apalagi ditambah lagi umpama di atas batu yang hitam semut yang kecil kelatan apa kaget gak kelatan tapi Allah bisa lihat tidak tersembunyi daripada penglihatan Allah sesuatu pun sedikit pun pada zair bumi ini dan dalamnya di luar dan di dalamnya gak ada yang tersembunyi makanya dikatakan sifat basur ini sama dengan ya sama yaitu muta'aliknya inkisaf terbuka terbuka bisa melihatnya gak ya seperti kita oh kita ini terbatas melihat kita terbatas jauh gak kelatan sama kita Allah kelatan gak ada batas Allah menembus ruang dan waktu ada tembok kita gak bisa lihat Allah bisa lihat jadi malu kalau kita berbuat sesuatu walaupun di hati kenapa Allah tahu kita Allah melihat kita malu ngomong begini padahal di hati malu makanya orang kalau umpama bersikap jelek buruk di hati saja namanya orang itu gak waro hatinya hatinya gak waro jadi usahakan biar waro itu sampai ke hati dan di atas langit dan di bawah bumi di bawah langit Allah lihat yang di atas langit ada apa di bawah langit ada apa akan tapi penglihatannya Allah tidak seperti penglihatan kita kalau penglihatan kita terbatas maka sesungguhnya penglihatan kita itu ada dengan perantara mata jadi kalau Allah gak pakai mata gak pakai biji mata kalau kita ngelihat pakai mata ini yang Allah ciptakan Masya Allah luar biasa ciptaan Allah kita dikasih penglihatan sama Allah bisa ngelihat nurnya Allah kasih nur disini uniknya Masya Allah luar biasa siapa yang bisa bikin mata sampai sekarang belum ada profesor manapun yang bisa bikin mata gak ada luar biasa subhanallah bisa ngelihat jalannya gimana Masya Allah ini ciptaan Allah kayak begini bagaimana dirinya zatnya subhanallah jadi malu ini hati kita kelatan kalau kita begini begitu begitu yang buruk buruk kelatan kita malu sama Allah tidakkah kita malu berarti kalau kita udah tahu Allah ngelihat tapi kita cuek aja kita sesungguhnya menyepelekan Allah sama orang banyak kita takut haram haram gak ada orang halal padahal Allah lihat berarti kita gak takut sama Allah memperlemainkan Allah berarti kita menyepelekan Allah gak malu sama Allah ya Allah ya Rasulullah pelihatannya Allah subhanahu wa ta'ala gak dengan perantara sesuatu apapun dengan kelopak mata pupil mata biji mata gak pakai Allah melihat dengan zatnya hikmah daripada ini karena Allah maha melihat maka kita menjaga diri kita dari perbuatan perju perbuatan yang buruk karena itu semua Allah lihat baik yang zohir maupun batin kita jaga jangan sampai kita berbuat maksiat karena Allah lihat kita sadar kita jangan sampai diberikan musibah dulu baru sadar cukup kita mendengar ayat-ayat Allah sabda-sabda Nabi kita sudah menjadi sadar jangan tunggu sampai nanti sekarang sekarang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat amin wallah wallah wallah-alami sawab yang yang dihantar yang dihantar kecuali yang dihantar kecuali yang dihantar Terima kasih.